Pak Dimas pinter juga ya dramanya Pinter juga ya kamu berdrama ya Hei kamu apa-apaan sih? Pak Dimas? Ya? Tadi sih ada yang cari Pak Dimas Siapa? Gak tau pak katanya sih mau cari pekerjaan Kerjaan? Iya pak Terus sekarang kemana? Tadi sih udah didik rumah sholah pak Kemana? Gak ada orang? Gak tau pak Yaudah ntar kalo orang itu kesini suruh ngadep saya Baik pak Oh iya tolong beliin aku rokok ya Tapi duitnya pak Udah pake uang kamu aja Yaudah pak Cepet Tuh ada telepon Tuh ada telepon Halo sayang Kamu dimana? Oh Kamu tau gak tempat kerjaku yang dulu? Iya di tempat proyek yang dulu Kamu kesini ya? Aku kangen nih Iya aku tunggu cepetan Ya love you Ya love you Di mana sih? Halo sayang kamu udah dimana sih? Aku udah dibelakang mobil kamu nih Yaudah kamu cepetan kesini ya Yaudah Yaudah Sayang kamu nih bikin kaget aja sih Aku tuh kangen sama kamu yang Sayang kamu disini tuh kerja Siapa sih yang mau marah sama aku? Iya Walaupun aku mau pacaran, mau makan, mau apa ya Ya siapa yang mau marah? Iya sih Tapi masalah kamu mau enak-enakan pacaran di tempat kerja kamu sih? Udah lah Yang penting kita ketemuan disini Aku kangen banget loh Ya ampun Padahal baru minggu kemarin kita ketemu kamu udah kangen banget Iya Oh iya daripada kita disini mending kita gedung sana yuk Sayang Kan gak enak nanti kalo ketemu sama karyawan-karyawan disini gimana? Aduh gampang Karyawan mau marah aku Ntar aku pecat aja Gampang Terus sepedanya? Udah tinggal kesini aja Ayo Halo sayang Aku udah di lokasi Iya proyek yang di tapen Oh kamu juga menuju kesini? Yaudah Aku mau lihat sendiri Gimana ya mandor itu Soalnya Iya Aku udah Iya kan semalam Pak Aldo sudah menemui aku Yaudah kalo kamu mau kesini hati-hati ya Sama semua bodyguard Yaudah coba saya mau uji sendiri ya sayang Oke siap Oh enggak aku naik motor Supra Iya punya Mang Ching Ho Oh Yaudah yaudah sayang Iya Tuh 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 Oke, oke, siap. Sayang, jadi kamu mana sih? Katanya kamu mau belikan aku brio. Tenang aja, sayang. Bentar lagi di sini ada proyek besar-besaran. Ntar aku ambil sebagian dari proyek itu buat beli mobil kamu. Yang bener, sayang? Ya, iyalah. Apa yang nggak buat kamu? Pasti aku bakal beli mobil brio, kan? Makasih banget ya, sayang. Kamu memang paling baik. Enggak mungkin sayang sama kamu. Iya, ada apa? Cari kerja udah nunggu di depan, bos. Enggak, kurang pacaran aja dia. Yaudah. Iya, bos. Apa sih? Iya, enggak, bos. Sayang, udah cuma nyapa doang kok. Enggak, nak. Enggak tahu pacarku. Yaudah, yaudah. Ayo, kita kesan aja. Oh, iya, bos. Ini rohnya. Oh, udah. Pegang kemarin. Oh, yaudah, bos. Alah, sombong banget jadi orang. Coba aja kalau dia bukan atas naku. Udah aku sikat, dia. Padahal kan semua kuali disini udah nggak suka sama dia. Semoga aja dia becet. Eh, kamu yang mau kerja disini? Oh, iya, Pak. Loh? Loh, Val, kan? Cinung, kan? Eh, apa-apaan nih? Sayang. Ini temen aku, Pak. Temen-temen itu dulu. Sekarang dia ini cewek itu. Ngerti? Iya, kan aku cuma mau kasih salam. Udah deh, Val. Kamu ngapain nanti sih? Jadi ini, sayang. Yang mau nyari kerjaan disini. Oh, iya, Pak. Apa betul disini ada, ya, lowongan sopir, Pak? Iya, betul. Iya, Pak. Saya mau ngelamar disini, Pak. Ngelamar? Iya, Pak. Kamu ini ngelamar pakai celapeng deh seperti ini. Nggak sopan, tahu. Iya, saya soalnya dadakan, Pak. Terus, berkasnya mana? Aduh. Iya, berkas saya ketinggalan, Pak. Soalnya tadi motor saya macet, Pak. Alasan kamu ini? Nggak niat kerja, ya? Iya, nggak usah bentak-bentak gitu, dong, Pak. Pals, bentar. Bukannya kamu anak orang kaya, ya? Kok kamu mau cari loker disini sih? Jadi supir lagi? Anak orang kaya, katamu, ya? Iya, sayang. Orang seperti ini, nih. Eh, Pak. Yang sopan, Pak. Kenapa? Jangan main tayangan kayak gitu, Pak. Saya disini bos, ya? Ngerti? Chinon, kamu kabarnya gimana, Chinon? Nggak usah modus, Deval. Nanya-nanya kayak gitu sama aku. Yang jelas, aku tuh bahagia banget sekarang sama Dimas. Kamu apa-apaan nanya pajaku? Jangan main tahan, Pak. Eh, kamu loncengnya, ya? Eh, sayang. Kamu nggak tahu aku disini siapa? Siapa? Ya, sayang, nggak tahu, Pak. Saya disini kan cari kerja, Pak. Kamu nih disini cuma cari kerjaan. Ngerti? Eh, karena kamu udah ngelunjak, kamu cocoknya kerja sebagai kuli. Loh, Pak. Saya pengalaman sopir udah dua tahun. Elah, udah. Aku nggak mau tahu, ya. Yang penting, kamu kalau mau kerja, kerja jadi kuli disini. Udahlah, Val. Kamu tuh emang cocok jadi kuli. Kamu kan udah bangkrut. Chinon, kenapa kamu sekarang ikut-ikutan pacar kamu ini? Ya, emang kenyataannya kayak gitu, kan? Ada yang salah sama perkataan aku. Lagian, kamu kan butuh kerjaan disini. Yaudah, Pak. Kalau saya disini cuma mau jadi kuli, ya saya mending nggak kerja, Pak. Karena saya punya pengalaman untuk jadi sopir, Pak. Yaudah, pergi dari sini. Banyak kok yang mau kerja disini. Assalamualaikum. Kamu apaan disini? Iya, mau ngedampingin doang, Bos. Aku nggak perlu didampingin disini. Bos, Bos. Kerjaannya cuma main game sama pacaran doang. Eh, katakan. Eh, eh, udah-udah, udah. Kamu kenapa sih? Udah-udah. Mulutnya nggak bisa dijaga ya. Sayang, udah. Siapa ini datang? Waduh, Bu Cikra. Bikis-bikis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok nggak ngabarin, Bu? Kalau mau kesini. Emang saya harus ngabarin kalau mau datang kesini? Ya nggak, Bu. Ya saya persiapkan gitu, Bu. Ini cewek siapa? Cewek ini. Cewek ini. Ceweknya dia, Bu. Ini. Dia nih yang mau kerja disini, Bu. Ceweknya dia? Iya. Kamu yakin ngomong kayak gitu? Iya, yakin, Bu. Bu, soalnya tadi buncengan sama dia kesini, Bu. Tadi, Mas. Pinter juga ya, dramanya. Pinter juga ya. Kamu berdrama ya. Eh, kamu apa-apaan sih? Eh, udah. Bertul. Bertul. Stop. Tahan. Mundur. 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 Saya bilang mundur. Baik, Bos. Baldo. Baik. Jadi, apa yang kamu katakan dan laporkan sama saya ternyata seratus. Seratus satu itu benar. Siap, Bos. Kamu bisa nggak tahu sama saya. Oke. Saya nggak pernah ke proyeksi ini. Ini yang nanganin selalu istri saya. Tapi masa kamu nggak tahu sama suami istri saya? Emang, Pak Nimas nggak tahu? Bapak ini siapa? Mah, Bu. Saya kurang tahu. Dia ini yang mau ngelamar kerja di sini, Bu. Tadi, Bu. Coba deh. Pak Nimas, tanya aja sama Pak Aldo siapa Bapak ini. Aduh. Siapa Bapak ini? Eh. Udah, Kak. Oke, silakan. Beliau adalah Bos utama. Hah? Bos? Dan untuk kamu, jangan seenaknya sama karyawan yang lain ya. Saya banyak laporan dari semua kuli juga karyawan-karyawan. Karyawan di sini, kerjanya kamu tiap hari itu cuma telponan, main game. Dan kamu seenaknya nyuruh-nyuruh. Orang tanpa kamu kasih uang. Eh, mereka semua juga butuh nafkah ya. Kamu seenaknya kayak gitu. Dan sekarang, sayang, ini temen sekolah saya dulu. Oh, Pak Nimas. Dan dia ikut-ikutan, sombong. Sebentar, cewek ini siapa sebenarnya? Ih, pacar si Dimas ini. Mandur sombong ini. Pak Nimas, dalam bekerja, nggak baca ini, Pak Aldo. Bener, Bos. Udah, udah. Ungkapkan semua kata-kata kamu. Saya bisa dilihat sini, Bu. Kamu nggak usah takut. Karena orang ini, yang sombongnya minta ampun, hari ini terakhir kerja di sini. Pak, tolong pertimbangkan saya, Pak. Saya nggak mau, ya, pengangguran lagi, Pak. Pak, pertimbangkan kamu bilang. Oke, saya akan pertimbangkan. Kamu mau nggak kerja kuli? Lah, sayang, masa kamu mau jadi kuli, sih? Kamu bilang sama saya tadi, kalau saya pantasnya jadi seorang kuli. Perlu kamu ketahui, ya. Eh, jabatan kamu ini di sini udah besar daripada yang lain. Kamu seorang mandur. Tapi bodohnya kamu, ya. Oh, maaf. Mohon maaf. Kamu gunakan jabatan kamu tuh dengan kesombongan kamu. Aku dan istri aku ini udah settingan semua. Yang ingin tahu langsung gimana laporan itu benar apa nggak. Wah, ternyata benar. Apalagi sekarang, nih, benar-benar ada cewek kamu di sini. Eh. Baik, Bu. Kamu siap jadi mandur? Waduh, ya benar, Bu. Saya pernah gurau nggak sama kamu? Siap nggak? Siap, Bos. Yang tegas? Siap, Bos. Ya udah, mulai hari ini. Bentar lagi semua karyawan dan ya kuli-kuli kumpulkan. Saya akan perkenalkan kalau mandur yang sekarang itu adalah kamu. Dan untuk kamu, kalau masih mau kerja sama saya, ya udah. Mau nggak jadi kuli? Kalau nggak mau, pergi dari sini. Bawa wanita kamu ini. Atau nggak, bodyguard-bodyguard saya yang akan mengusir kamu. Apa? Dim, aku mau mulai sekarang, kita putus. Aku nggak mau ya punya pacarku nih. Eh, mbak, bentar. Apa? Eh, yang sopan kamu. Eh, maju, maju, maju. Mbak, kalau mau nemeni cowok tuh dari nol, bukan nungu di puncak, mbak. Assalamualaikum. Ya, aku mau neruskan istri aku ya. Jadinya kayak gini, ninggalin kan. Hah, Assalamualaikum. Alamu, 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 Alamu. Apa si? Ah!